Yan Panjang, mundur, jangan biarkan dirimu mati. Ekspresi Feng Wuchen berubah saat dia dengan cepat mengirimkan pesan untuk menghentikannya. Tapi sudah terlambat. Ledakan, 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 ledakan. Raja Iblis melambaikan tangannya, dan Yan Long serta yang lainnya terkena kekuatan yang menakutkan. Mereka memuntahkan darah pada saat bersamaan dan terbang seperti bola meriam. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Yan Panjang, Yan Hun, Feng Wuchen terkejut dan wajahnya berubah menjadi mengerikan. Mengapa? Apakah Anda khawatir tentang keselamatan mereka? Raja Iblis mencibir, tapi dia merasa sedikit aneh. Mengapa Yan Long dan yang lainnya mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan Feng Wuchen? Tentu saja Raja Iblis hanya penasaran dan tidak terlalu memikirkannya. Karena apapun itu, itu tidak berpengaruh pada Raja Iblis. Kekuatan absolut mengendalikan segalanya. Jangan datang, Feng Wuchen berteriak. Raja Iblis mengulurkan tangan dan meraih, dan Feng Wuchen terbang. Tubuhnya melayang di depan Raja Iblis, tidak mampu menggerakkan atau mengaktifkan kekuatannya. Saudara Feng, ekspresi Ling Xiao Xiao berubah saat dia berlari keluar tanpa takut mati. Xiao Xiao, jangan, Ling Muyun berteriak panik. Xiao Xiao, ekspresi Ling Xuan berubah saat jantungnya hampir melonjak. Xiao Xiao, jangan datang, pergi. Feng Wuchen berteriak, tetapi Ling Xiao Xiao tidak mendengarkan. Bang! Ling Xiao Xiao, yang telah menembak secara eksplosif, langsung terlempar oleh kekuatan tak terlihat. Raja Iblis bahkan tidak memandangnya saat matanya tertuju pada Feng Wuchen. Tubuh kedagingan yang sangat kuat, benar-benar sempurna. Tubuh manusia, garis keturunan ras naga, kekuatan penghancur menyatu dengan kekuatan garis keturunan ras naga, kekuatan hukuman ilahi, kekuatan ketiadaan, dan kekuatan waktu. Sungguh luar biasa. Sejak zaman dahulu kala, Anda pastilah orang pertama yang memiliki begitu banyak kekuatan kuno. Raja Iblis mengetahui segala sesuatu tentang Feng Wuchen dan cukup terkejut. Bagi manusia biasa yang bisa mencapai ketinggian seperti itu, mustahil bagi orang lain untuk melakukannya. Ayah, jangan buang-buang kata-kata dengannya. Rebut kekuatan kuno dan bunuh bocah ini. Mo Tian memelototi Feng Wuchen dan berbicara dengan marah. Dia sangat membenci Feng Wuchen dan berharap dia bisa menggiling tulang Feng Wuchen menjadi debu. Selama perjalanan ke Endeles abis, Mo Tian hampir mati di tangan Feng Wuchen. Sekarang ada kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana mungkin Mo Tian melewatkannya. Jika kamu ingin mencuri kekuatanku, kamu harus membunuhku terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata dengan kejam sambil menatap Raja Iblis tanpa rasa takut. Raja Iblis ini menyukai matamu yang tak kenal takut. Tapi jangan khawatir, Raja Iblis ini tidak akan membunuhmu. Raja Iblis tersenyum jahat sambil dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala Feng Wuchen. Tuan Aliansi. Saudara Feng. Menguasai. Ekspresi Yun Yuzi dan yang lainnya berubah pada saat bersamaan. Mereka cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan Raja Iblis terlalu mengerikan. Tidak ada yang punya kemampuan untuk menghentikannya. Kekuatan kuno tidak boleh jatuh ke tangan Raja Iblis. Jika tidak, kami tidak akan pernah bisa kembali lagi. Long Kui berkata dengan cemas. Feng Tianhun berkata dengan muram, kita harus menghentikannya bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Jika dia diizinkan masuk ke alam dewa sejati, tidak ada yang bisa menghadapinya. Ah. Raja Iblis tidak ragu-ragu untuk secara paksa menyerap kekuatan kuno di tubuh Feng Wuchen. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak sedih. Rasa sakit karena kekuatannya diekstraksi secara paksa terasa seolah-olah roh jiwanya diekstraksi secara paksa. N. Ini. Saat Raja Iblis mulai menyerap kekuatan kuno, dia terkejut dan sepertinya menemukan sesuatu. Ini adalah garis keturunan tingkat dewa. Anak ini sebenarnya adalah keturunan dari ras dewa. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis terkejut dan terlihat tidak percaya. Aku tidak salah. Ini adalah garis keturunan ras dewa. Terlebih lagi, ia baru saja terbangun belum lama ini. Kekuatan ilahinya belum bangkit. Setelah terkejut, Raja Iblis sangat gembira. Besar. Itu hebat. Raja Iblis ini memiliki harapan untuk menerobos ke alam dewa sejati. Setelah kekuatan ilahi anak ini terbangun, Raja Iblis ini akan dapat meminjam kekuatan ilahi untuk menerobos ke alam dewa sejati. Langit benar-benar membantuku. Haha. Raja Iblis sangat gembira dan ingin melolong ke langit. Saat Raja Iblis menyerap kekuatan kuno, dia menyadari bahwa Feng Wuchen memiliki garis keturunan ras dewa. Tidak diragukan lagi ini merupakan kejutan besar. Saudara Feng. Berhenti. Berhenti sekarang. Ling Xiao Xiao berteriak dengan sedih dan bergegas maju dengan gila. Menguasai. Yan Long yang terluka parah dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mereka masih bergegas maju dengan sekuat tenaga. Hentikan Raja Iblis. Teriak Long Tianzan. Dia mengabaikan luka-lukanya dan bergegas maju dengan ganas. Semuanya? Ayo serang bersama. Kaisar Naga tidak tahan lagi dan meraum marah. Mengaum. Macan tutul gila, harimau pemakan surga, dan kera iblis bermata tiga semuanya meraum dan bergegas ke depan. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mo Tian mencibir dengan jijik. Feng Wuchen, apakah kamu melihat ini? Begitu banyak orang yang rela mati demi Anda. Apakah menurut Anda Raja Iblis ini harus melenyapkan mereka? Melihat Feng Wuchen yang berteriak kesakitan, Raja Iblis bertanya dengan senyuman jahat. Hentikan. Hentikan. Feng Wuchen sedang berjuang. Dia ingin menahan penyerapan kekuatan kuno oleh Raja Iblis, tetapi Feng Wuchen menyadari bahwa kekuatannya sedang ditekan. Kekuatan kuno diserap oleh Raja Iblis dengan gila-gilaan. Aura Feng Wuchen langsung menjadi sangat lemah. Suaramu terlalu lembut. Raja Iblis ini tidak bisa mendengarmu. Raja Iblis tersenyum jahat. Ekspresinya menjadi ganas. Cakar putihnya mencengkeram orang-orang yang bergegas ke depan. Desir. 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 Ledakan. 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 Sejumlah besar pedang energi hitam terbang entah dari mana, seperti hujan lebat jarum bunga pir. Setiap pedang energi mengandung kekuatan yang menakutkan. Kemanapun mereka lewat, para kultifator yang lebih lemah langsung berubah menjadi kabut darah, dan para ahli alam transformasi ilahi terluka para satu demi satu. Menghindari. Long Tianzan meraung. Matanya bersinar merah darah, dan amarahnya meluap. Semua orang mengelak karena ketakutan. Hanya dalam sekejap mata, puluhan orang tewas. Namun, kemanapun mereka pergi, pedang energi hitam yang menakutkan akan menembak ke arah mereka. Jumlah korban tewas meningkat pesat. Penatua ketiga. Hati-hati, penjaga Long Tian. Xiao-siao. King Yang. Menghindari. Mengaum. Kera iblis bermata tiga menerkam dengan ganas untuk membantu Liu King Yang memblokir serangan itu. Namun, mereka semua dikirim terbang. Kera iblis bermata tiga. Liu King Yang panik. Adegan itu kacau balau. Semua orang sangat ketakutan. Apakah kamu melihat itu? Banyak orang meninggal. Raja iblis tersenyum jahat. Kekejaman dan sifat berdarah dinginnya terlihat jelas. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Berhenti. Berhenti. Jantung Feng Wu Chen berdarah. Darahnya terbakar. Dan organ-organnya bergetar. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Feng Wu Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan Raja Iblis. Dia hanya bisa menyaksikan Raja Iblis di bantai. Beri aku kekuatan. Beri aku kekuatan. Feng Wu Chen berteriak dalam hatinya. Berharap seseorang akan merespon. Namun, yang mengecewakan Feng Wu Chen adalah tidak ada tanggapan. Dua menit kemudian, kekuatan kuno di tubuh Feng Wu Chen diserap seluruhnya oleh Raja Iblis. Dia sangat lemah sehingga hanya memiliki setengah nafas tersisa. Dia bisa mati kapan saja. 1022. Sungguh energi primordial yang kuat dan sempurna. Raja Iblis ini akan menerima energi sempurna ini. Raja Iblis menutup matanya dan merasakan energi pemusnahan dunia yang menyatu dengan Feng Wu Chen. Ayah, masih ada energi kekacauan primal macan tutul liar dan energi buas kera iblis bermata tiga. Motian dengan cepat berbicara. Jangan pedulikan energi mereka untuk saat ini. Biarkan mereka tinggal untuk saat ini. Raja Iblis menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Motian. Tianer, berkultifasilah dengan baik. Jangan mengecewakan ayah. Ya, Motian menjawab dengan penuh semangat. Raja Iblis melepaskan tangannya, dan Feng Wu Chen yang setengah mati jatuh ke tanah. Energi primordial Feng Wu Chen terserap seluruhnya, dan bahkan kekuatan garis keturunan ras naganya pun tersedot hingga kering. Namun, nyawa Feng Wu Chen terselamatkan, dan Raja Iblis tidak mau membunuh Feng Wu Chen. Budidaya Feng Wu Chen tidak turun karena penyerapan energi, yang sudah sangat menguntungkan. Namun, mereka kalah total dalam pertempuran ini. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao bergegas mendekat dalam kesedihan dan ketakutan, sama sekali mengabaikan tubuhnya yang terluka parah. Menguasai. Tian Xianzi. Cepat bawa obat mujarabnya. Cepat selamatkan kakak Feng. Ciyuan dan yang lainnya ketakutan, dan Tian Xianzi menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi. Long Tian Zhan terbakar kecemasan saat dia meraung. Elder Long Kui. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Feng Wu Chen. Aura Feng Wu Chen sangat lemah, dan jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati, dia tidak akan bisa mendeteksi auranya. Kakak Feng. Kakak Feng. Ling Xiao Xiao berteriak ketakutan, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Jangan khawatir, dia belum akan mati. Bagaimana saya tega membunuh orang jenius seperti itu? Raja Iblis tertawa jahat, dan tawanya menyebabkan jiwa-jiwa seseorang bergetar. Hall Master masih hidup, tapi auranya sangat lemah. Tian Xianzi berkata dengan nada serius. Dia sangat lega karena Feng Wu Chen masih hidup. Anda bajingan. Jika kakak Feng meninggal, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Ling Xiao Xiao sangat marah saat dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Raja Iblis. Bang. Serangan telapak tangan Ling Xiao Xiao dihadang oleh kekuatan tak kasat mata. Bukan saja dia tidak melukai Raja Iblis, tapi dia juga terlempar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Iblis melirik Ling Xiao Xiao dan Long Tianzan menatap tatapan Long Tianzan dan Long Tianzan. Tatapan dinginnya menyapu Long Tianzan dan yang lainnya. Raja Iblis tertawa jahat, Long Tianzan, Raja Iblis ini awalnya ingin memusnahkan kalian semua sepenuhnya. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Raja Iblis ini telah disegel olehmu selama bertahun-tahun. Membunuhmu secara langsung berarti melepaskanmu juga dengan mudah. Raja Iblis ini perlahan akan membiarkanmu merasakan siksaan ketakutan. Inilah satu-satunya cara untuk menghapus kebencian di hati Raja Iblis ini. Raja Iblis berkata dengan kejam. Berdarah dingin dan tanpa ampun adalah deskripsi yang paling cocok untuk Raja Iblis. Raja Iblis menyipitkan matanya yang dingin dan berkata, Kamu benar. Sosok Raja Iblis melayang perlahan dan berkata dengan dingin, Raja Iblis ini akan mengampuni nyawamu hari ini. Long Tianzan, Raja Iblis ini akan memberimu waktu untuk menerobos revolusi ketiga. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuhmu secara pribadi. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, seluruh benua akan menjadi wilayah ras Iblis. Mereka yang tunduk kepadaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Raja Iblis ini ingin melihat wajahmu saat kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Menurut pemahaman Raja Iblis tentangmu, kamu tidak akan menyerah. Tiga hari kemudian, pasukan ras Iblis akan masuk ke benua. Jika kamu ingin hidup, segera melarikan diri dan mencari tempat untuk bersembunyi. Kamu mungkin bisa hiduplah selama beberapa hari lagi. Serangan balik ras Iblis akan menjadi mimpi buruk abadi muhaha. Meninggalkan tawa arogan dan tidak berperasaan, Raja Iblis dan Motian menghilang ke udara. Ruang perlombaan naga sunyi senyap. Semua orang sepertinya tenggelam dalam kegelapan tak berujung tanpa sedikitpun cahaya. Semua harapan padam saat ini. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang anggota klan naga bertanya dengan ketakutan. Wajahnya dipenuhi keputus asaan. Long Tianzan adalah pemimpin dan pendukung spiritual mereka. Sekarang setelah dia dikalahkan, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Long Tianzan pucat pasi. Kekuatan Raja Iblis terlalu mengerikan. Itu sangat menakutkan sehingga dia tidak bisa melihat harapan apapun. Apakah ada di antara kita yang bisa mengalahkan Raja Iblis? Baili Wuhen sepertinya telah kehilangan jiwanya. Raja Iblis bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan jika pemimpin klan naga menerobos revolusi ketiga, aku khawatir kita tidak punya harapan. Feng Tianhun menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Mendengar kata-kata Baili Wuhen dan Feng Tianhun, semua orang benar-benar putus asa. Wajah mereka pucat. Tidak, kami masih memiliki harapan. Pada saat ini, Ling Xiao Xiao berkata dengan tegas. Matanya yang marah dipenuhi dengan tekat dan keyakinan. Kata-kata Ling Xiao Xiao, serta penampilannya yang kuat dan pantang menyerah, mengejutkan semua orang. Kami masih hidup, jadi masih ada harapan. Masih terlalu dini untuk menyerah sekarang. Ling Xiao Xiao berkata dengan tegas sambil menyeka air matanya. Xiao Xiao benar. Kami masih memiliki harapan. Ling Muyun mengangguk sedikit. Saudara Feng dan saya adalah keturunan Ras Dewa. Bahkan jika kekuatan kunus Saudara Feng diambil, kekuatan Ras Dewa pasti akan mengalahkan Raja Iblis. Ling Xiao berkata dengan percaya diri. Dia tidak meragukan kekuatan Ras Dewa. Itu benar. Kekuatan Ras Dewa pasti akan mengalahkan Raja Iblis. Semuanya, jangan menyerah. Liu Qingyang berkata dengan tegas. Semangat Juang Kaisar Naga kembali menyala. Dia berkata dengan marah, kita tidak boleh menyerah. Jika kita menyerah, benua ini akan hancur total. Kami masih memiliki harapan. Sekecil apapun itu, tetaplah harapan. Jika semua orang tidak ingin disiksa oleh Ras Iblis, maka lawanlah. Kami masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pemimpin klan muda benar. Jika kita tidak ingin disiksa oleh Ras Iblis, kita harus bertarung sampai mati. Selama masih ada harapan, kami tidak akan menyerah. Bertarung sampai mati. Itu benar. Seberapa kuatkah Ras Naga kita? Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Kata-kata Kaisar Naga membuat darah semua orang mendidih. Semangat Juang Semua Orang kembali menyala. Melihat semangat Juang Semua Orang yang bangkit kembali, Long Tianzan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, orang tua lebih rendah dari kelompok junior ini. Lelucon yang luar biasa. Iya, selama kita masih hidup, masih ada harapan. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Siaw-siaw, bagus sekali. Ayah bangga padamu. Ling Xuan tersenyum lega. Pada saat genting, Ling Xiaosiaulah yang menghidupkan kembali harapan semua orang. Saat ini, yang paling penting adalah menyelamatkan Saudara Feng. Luka Saudara Feng terlalu parah. Saya khawatir nyawanya dalam bahaya, kata Ling Xiaosiaulah cemas. Melihat Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri, hati Ling Xiaosiaulah sakit. Kekuatan kuno diekstraksi dengan paksa. Rasa sakit seperti itu tidak dapat dibayangkan. Jangan khawatir. Hallmaster hanya pingsan karena energi vitalnya mengering. Tidak ada bahaya bagi nyawanya. Dia akan bangun dalam beberapa hari, kata Tian Xi'an Xi. Itu hebat. Miao Qingqing menghela napas lega. Liu Qingyang mengerutkan kening dan bergumam. Kekuatan abadi telah dicuri. Saya ingin tahu apakah kakak Feng akan. 1023. Tiga hari kemudian, pasukan ras iblis akan menginjakan kaki di benua itu. Semua kekuatan besar sudah bersiap untuk bertempur sampai mati. Untuk mempersiapkan perang, Long Tianzan dan para ahli top lainnya segera mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Kekuatan ras iblis sangat menakutkan. Perang ini pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Istana Dewa Naga. Setelah satu hari satu malam, Feng Wu Chen sudah bangun. Hanya saja kekuatannya diekstraksi secara paksa, namun tidak ada luka di tubuhnya. Awalnya, semua orang khawatir Feng Wu Chen akan bangun dan putus asa karena kekuatan kunonya diambil. Tetapi melihat Feng Wu Chen baik-baik saja, mereka tahu bahwa mereka terlalu banyak berpikir. Tentu saja, Feng Wu Chen secara alami merasa tidak senang dengan kekuatan kunonya yang diambil. Jika itu orang lain, mustahil terjadi apa-apa pada saat itu. Keinginan untuk membalas dendam sudah mulai muncul di benak Feng Wu Chen, dan itu sangat kuat. Kekuatan kuno yang diambilnya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya hal itu memberi Feng Wu Chen lebih banyak motivasi untuk berkultivasi. Dalam dua hari, pasukan ras iblis akan menginjakan kaki di benua kita. Tuan Istana, apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Di aula utama, Tian Xianzi bertanya dengan sungguh-sungguh. Feng Wu Chen berkata dengan suara yang dalam, tujuan ras iblis adalah untuk menguasai benua dan melenyapkan semua orang yang melawan. Mereka ingin benua kita jatuh ke dalam dunia kegelapan dan menjalani kehidupan yang lebih menakutkan daripada neraka. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, semua orang di aula utama memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Selain menolak, apakah kita punya pilihan lain? Feng Wu Chen berkata dengan suara yang dalam. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Bahkan jika vitalitas kita rusak parah, kita lebih baik mati dalam pertempuran, kata Liu Qing yang sengit. Para ahli terkemuka dari ras naga, ras raksasa, ras demon phoenix, dan keluarga Baili semuanya terluka parah. Tiga naga api, sepuluh dewa perang, dan tiga binatang purba juga terluka parah. Vitalitas benua itu rusak parah. Akan sangat sulit untuk melawan pasukan ras iblis. Namun, masih ada peluang untuk bertahan hidup jika mereka melawan. Tidak melawan sama dengan kematian. Invasi ras iblis ke benua itu sudah pasti terjadi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melawan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, dan pasukan ras iblis tiba sesuai jadwal. Tentara dibagi menjadi tiga kelompok dan memasuki tiga wilayah utama benua pada saat yang sama, melancarkan pembantaian tanpa ampun. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Domain tanpa batas, domain mendalam utara, dan domain tyrant semuanya bangkit untuk melawan, terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan pasukan iblis. Perang antara benua dan ras iblis akan segera pecah. Domain Wu Ji diawasi oleh Kuil Shenlong dan keluarga Zhang. Fraksi Bei Suan diawasi oleh Yun Yu Shi. Domain Tyrant diawasi oleh fraksi Bei Suan dan pavilion artefak abadi. Klan Naga, klan Raksasa, klan iblis Phoenix, dan keluarga Bailey semuanya telah mengerahkan kekuatan mereka untuk membantu kekuatan lain di benua itu melawan klan iblis. Namun meski begitu, sulit bagi ketiga wilayah tersebut untuk melawan pembangkit tenaga listrik keras iblis. Barisan suku iblis sangat menakutkan. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing kelompok hanya beranggotakan ratusan ribu anggota suku, namun kekuatan mereka sangat menakutkan. Ada puluhan ribu atasan di alam surgawi, puluhan ribu atasan di alam surga, dan ratusan atasan di alam pendewaan. Formasinya sangat menakutkan. Klan iblis telah membuka gua darah. Setelah pembaptisan gua darah, budidaya anggota klan-klan iblis telah meningkat pesat. Mereka dapat menyediakan aliran ahli untuk bergabung dalam pertempuran. Kemanapun suku iblis lewat, hampir semua manusia dan hewan mati. Mereka berdarah dingin dan kejam. Darah mengalir seperti sungai dalam perang, dan orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Api perang ada di mana-mana, dan seluruh benua diselimuti oleh bau darah yang menyengat. Kekuatan ketiga wilayah tersebut terjebak dalam pertempuran sengit. Kekuatan mengerikan dari suku iblis berada di luar imajinasi semua orang. Ada tiga ratus atasan di alam apoteosis di setiap wilayah. Siapa yang bisa menolak barisan yang begitu menakutkan? Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menahan serangan tiga ratus atasan di alam apoteosis. Kekuatan benua menderita banyak korban jiwa. Kecepatan serangan suku iblis sangat mengerikan. Hanya dalam satu hari, mereka telah menaklukkan sebagian besar wilayah ketiga wilayah tersebut. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya terpaksa menyerah. Saat menghadapi kematian, semua orang takut. Jika anggota keluarga diancam, tidak ada yang bisa bersikap kejam. Mereka hanya bisa pasrah. Perang kejam itu berlangsung selama beberapa hari. Domain Tyrant benar-benar jatuh. Paviliun artefak abadi dan fraksi Beisuan ditahan, dan tentara ditangkap. Kemudian domain mendalam utara dikalahkan sepenuhnya. Bahkan dengan Yun Yuzi yang memimpin, mereka tidak dapat melawan tiga ratus atasan di alam pendewaan. Yun Yuzi dan atasan lainnya dari Akademi Jiwa Suci ditahan, dan siapapun yang melawan akan dibantai tanpa ampun. Hanya domain Wu Ji yang masih bertahan. Namun, domain janji juga sangat lemah. Pasukan utama menderita banyak korban jiwa. Tanpa kekuatan primordial, Feng Wu Chen, yang berada di alam apotheosis tingkat 6, hanya bisa melepaskan kekuatan di alam apotheosis tingkat 8. Jika bukan karena api hitam, dia pasti sudah dikalahkan. Melapor ke kepala istana, domain Tyrant dan domain mendalam utara dikalahkan. Senior Yun Yuzi dan Master Pavilion Scarlet ditahan oleh suku iblis. Pasukan utama terpaksa menyerah. Di atas kuil naga, seseorang kembali dan melaporkan dengan ngeri. Apa? Senior Yun Yuzi juga dikalahkan. Zhang Tianyun bertanya dengan kaget. Domain Tyrant dan fraksi Bei Suan dikalahkan. Ye Tianwei dan yang lainnya tidak percaya. Bagaimana dengan ayahku dan yang lainnya? Cikong bertanya dengan panik. Wajahnya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Suku iblis memiliki terlalu banyak ahli alam pendewaan. Mereka tidak dapat bertahan sama sekali. Senior Yun Yuzi dan yang lainnya belum pulih dari luka mereka. Mereka tidak dapat melawan ratusan ahli alam apotheosis. Sekarang mereka terluka parah. Tuan muda suku naga dan yang lainnya melarikan diri kembali ke suku naga. Yang lainnya semuanya ditangkap. Jawab orang itu dengan ngeri. Mereka semua ditangkap. Semua orang kaget dan tercengang. Tuan Istana, para ahli suku iblis dari domain Tyrant dan domain mendalam utara sedang bergegas ke domain janji. Orang itu melanjutkan. Apa? Saat mereka mendengar ini, wajah semua orang berubah. Para ahli suku iblis dari domain Tyrant dan domain mendalam utara bergegas bersama. Seberapa mengerikankah hal itu? Ratusan ahli rilem apotheosis sudah cukup untuk membuat domain Wuji tidak dapat bertahan. Dengan ratusan ahli alam pendewaan lainnya, bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, mustahil untuk mengalahkan mereka. Para ahli alam pendewaan dari suku iblis dilahirkan melalui gua darah. Mereka tidak ada habisnya dan sangat menakutkan. Bai Li Yu Feng mengerutkan kening. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan? Li Yu Qing yang bertanya dengan panik. Semua orang panik. Pikiran mereka kosong dan tidak tahu harus berbuat apa. Wajah Feng Wuchen sangat jelek. Teror suku iblis jauh melampaui imajinasinya. Melapor ke kepala istana. Pasukan suku iblis yang menyerang domain Tyrant telah memasuki domain janji. Pada saat ini, seorang ahli alam surga kembali melapor dengan panik. Melapor ke kepala istana. Pasukan suku iblis dari domain mendalam utara telah memasuki domain janji. Mereka langsung menuju kuil naga untuk meminta instruksi dari kepala istana. Setelah beberapa saat, pakar lain kembali melapor dengan panik. Kedatangan para ahli suku iblis dari domain Tyrant dan domain mendalam utara tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Kita sudah kalah, Zhang Wu Hun menghela nafas. Ekspresi kengganan muncul di mata lamanya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. 1024, Feng Wu Chen, kirimkan padaku, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak bisa mengalahkan ras iblis. Raja iblis berkata jika kuil naga menyerah, semua orang akan selamat. Setelah pertarungan sengit hidup dan mati, kedua belah pihak menderita banyak korban jiwa. Kecuali Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao, dan ahli alam transformasi ilahi lainnya, semua orang kembali ke kuil naga untuk menyembuhkan. Di antara ratusan ahli alam transformasi ilahi dari ras iblis, lebih dari seratus orang tewas di tangan Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao. Menyerah, Feng Wu Chen mencibir dengan sedikit rasa jijik. Saya, Feng Wu Chen, tidak pernah tahu apa itu penyerahan diri. Raja iblis telah memerintahkan, mereka yang tidak menyerah akan dibunuh. Pakar alam transformasi ilahi tingkat kelima berteriak, niat membunuhnya meledak. Feng Wu Chen, kami tahu Anda kuat, tetapi ahli transisi pertama Anda, Long Tianzan, dan Macan Tutul Liar semuanya terluka parah. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Pernahkah Anda memikirkan tentang kuil naga dan yang lainnya? Berapa banyak yang bisa Anda hemat? Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Jika tidak, tidak satupun dari mereka akan hidup. Pakar lain di tingkat ke enam alam transformasi ilahi mencibir. Setelah jeda, orang itu melanjutkan, Tuhan Raja Iblis sangat mengagumimu. Selama kamu bersedia tunduk padanya, Tuhan Raja Iblis akan tetap menganugerahkanmu gelar jenderal besar iblis. Kamu akan menjadi yang kedua hanya untuk dia dan di atas orang lain. Ketika saatnya tiba, kamu akan tetap menjadi ketua aliansi dari aliansi Dewa Naga. Menyerah dan menjadi budakmu, jangan pernah memikirkannya. Liu Qingyang berteriak dengan marah. Itu benar, kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada menyerah. Lei Tianjue berteriak dengan marah. Dia siap mati dalam pertempuran. Pakar alam transformasi ilahi tingkat enam berkata dengan nada menghina, Sejujurnya, saya mengagumi keberanian dan keberanian Anda. Sayang sekali Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Melapor ke pemimpin, lelang dan sekte awan terbakar dikalahkan. Presiden Lin terbunuh, dan yang lainnya ditahan oleh suku iblis. Seorang pejuang alam surga melintas dan melaporkan dengan panik. Wajah Feng Wuchen menjadi semakin muram saat mendengar ini. Hasil tragis dari pertempuran ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Dibandingkan dengan pertempuran antara klan naga dan klan iblis, korban mereka bahkan lebih berat. Feng Wuchen, apakah kamu mendengar itu? Hidup mereka ada di tangan Anda. Jika kamu tidak tunduk, mereka semua akan mati. Selain kuil dewa naga dan keluarga Zhang, kekuatan lain di domen janji mungkin telah dikalahkan. Formasi kuil dewa naga tidak akan mampu melindungimu lama-lama. Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Pakar iblis terkemuka mencibir. Orang-orang kita akan segera tiba. Menurutmu berapa banyak yang bisa kamu bunuh? Kultifator alam transformasi ilahi lainnya bertanya sambil tersenyum mengejek. Hallmaster, kamu adalah harapan kami semua. Cepat lari. Tian Xianzi berkata dengan suara rendah. Dia sudah menyadari betapa menakutkannya tidak memiliki peluang untuk menang. Melindungi Feng Wuchen dan melarikan diri adalah satu-satunya cara, dan juga satu-satunya harapan mereka. Desir. Ci. Namun, begitu suara Tian Xianzi turun, sosok Feng Wuchen menghilang secara misterius. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, kepala ahli iblis di alam transformasi ilahi tingkat enam telah terbang. Beraninya kamu mengancamku di alam transformasi ilahi tingkat enam. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin dan menggigit membuat orang bergidik. Feng Wuchen, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Anda telah mengkonsumsi banyak esensi asli. Anda tidak bisa bertahan lama. Teriak seseorang dengan marah dengan wajah galak. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku adalah seorang alkemis? Tatapan Feng Wuchen yang dingin dan mematikan menyapu lebih dari seratus pembudidaya alam transformasi ilahi dan klan yang tak terhitung jumlahnya di alam surga. Dia berkata dengan dingin, jika kamu memiliki kemampuan, hancurkan formasi kuil dewa naga. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan obat mujarab dan menelannya untuk memulihkan esensi asli yang telah dia konsumsi. Berani sekali kamu, hancurkan formasi untukku. Teriak ahli tingkat kelima dari alam transformasi ilahi dengan marah. Deng, dengungan. Lebih dari seratus penggarap alam transformasi ilahi dan puluhan ribu penggarap alam surga mengaktifkan kekuatan mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Gelombang kekuatan mengerikan membubung ke langit, menutupi langit dan matahari. Benua itu berguncang hebat. Huh. Feng Wuchen mendengus keras dan berkata dengan keras, Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa mengalahkan api hitamku. Saat dia berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi dan lagi. Api hitam yang mengerikan terbang keluar. Di bawah kendali Feng Wuchen, ia dengan cepat menyebar dan berubah menjadi naga api menakutkan yang bergegas menuju tentara iblis. Itu adalah api hitam. Semuanya, bubar. Melihat lusinan naga api hitam yang menakutkan berlari kencang, tentara iblis panik. Tidak ada yang berani menghadapi api hitam. Mereka hanya bisa lari untuk hidup mereka. Kemana pun naga api hitam yang menakutkan lewat, sejumlah besar anggota klan iblis langsung berubah menjadi abu. Wus, wus, wus. Pada saat ini, para penggarap klan iblis yang menyerang berbagai bagian domen janji semuanya berkumpul di sekitar kuil Dewa Naga. Jelas sekali bahwa kekuatan utama dari domen wuji telah jatuh. Kamu datang pada waktu yang tepat. Hancurkan formasi dengan cepat. Seorang kultifator klan iblis berteriak dengan marah. Wus. Bum bu bum. Para penggarap klan iblis lainnya menyerang satu demi satu. Gelombang kekuatan yang mengerikan membombardir formasi kuil Dewa Naga satu demi satu, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Apakah mereka semua telah dikalahkan? Melihat para penggarap klan iblis berkumpul dari segala arah, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, musuh dari domen tyrant dan domen suan utara akan segera tiba. Patriark Zhang, Xiao Xiao, kembalilah ke kuil Dewa Naga untuk memulihkan diri, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh, seolah dia telah membuat keputusan. Kakak Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Qingyang bertanya. Cepat mundur, pimpin formasi. Feng Wuchen berteriak dingin. Jadi begitu, Liu Qingyang akhirnya mengerti. Kakak Feng, berhati-hatilah, Ling Xiao Xiao memperingatkan. Lebih dari selusin pembudidaya alam transformasi ilahi mundur ke kuil Dewa Naga. Feng Wuchen menghadapi pasukan klan iblis yang berjumlah lebih dari seratus ribu sendirian. Pemandangan yang menggetarkan jiwa membuat semua orang di kuil Dewa Naga panik dan tegang. Bisakah kepala kuil melakukannya sendiri? Bisakah api hitam menghancurkan mereka sepenuhnya? Sudah berakhir, bagaimana kita akan bertarung? Tidak peduli seberapa kuat kepala kuil, dia tidak bisa membunuh mereka semua, bukan? Semakin banyak kultifator klan iblis, Senior Yan Long dan Macan Tutul Liar masih dalam tahap penyembuhan. Apa yang harus kita lakukan? Melihat semakin banyak penggarap klan iblis berkumpul dan menutup seluruh gunung dendi, semua orang di kuil Dewa Naga dipenuhi dengan keputus asaan dan ketakutan. Ini hanyalah pasukan klan iblis yang menyerang domain janji. Pasukan klan iblis yang menyerang domain tyrant dan domain suan utara sedang bergegas saat ini. Bang! Sambil berpikir, Feng Wuchen memadatkan api hitam di cakar tangan kirinya. Dia memegang pedang Dewa Naga di tangan kanannya. Kemudian, dia menggunakan tangan kirinya untuk menarik api hitam pada pedang Dewa Naga. Pedang Dewa Naga langsung berubah menjadi pedang api hitam. Berdengung! Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Cahaya berdarah melintas, dan momentum yang melonjak menggetarkan jiwa. Energi destruktif mengalir deras ke pedang Dewa Naga. Niat pedang yang mengerikan melonjak ke langit, dan aura pedang yang menakutkan itu mencekik. Seni pedang pemadam jiwa, asura yang mencakup segalanya. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Puluhan ribu pedang api energi terkondensasi di sekitar tubuh Feng Wuchen, memancarkan aura yang sangat menakutkan dengan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah jurus ketiga dari seni pedang pemadam jiwa. Wuss! Berdengung! 1025! Minggir! Merasakan puluhan ribu pedang energi menakutkan milik Feng Wuchen, para ahli klan iblis di alam transformasi ilahi panik. Sambil berusaha menghindari, mereka juga meneriaki anggota klan mereka. Tentara klan iblis melarikan diri dengan panik. Masing-masing dari puluhan ribu pedang energi cukup untuk membunuh seorang ahli di alam transformasi ilahi. Ini adalah gerakan membunuh Feng Wuchen yang jahat dan menakutkan, dan dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Ci-ci-ci! Ah-ah-ah! Puluhan ribu pedang energi yang menakutkan dengan kejam dilarikan ke pasukan klan iblis. Adegan itu seperti tembakan senapan mesin. Kemana pun ia lewat, para ahli klan iblis berteriak satu demi satu. Sejumlah besar mayat berjatuhan dari langit, dan hujan darah turun dari langit. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pasukan klan iblis terbunuh oleh pedang Feng Wuchen. Apakah itu ahli alam surga atau alam transformasi ilahi? Selama mereka tidak menghindar tepat waktu, mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Pasukan klan iblis semuanya ketakutan. Semua orang memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Di sekitar gunung Dendi, mayat bertumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai, langit dan bumi dipenuhi bau darah yang menyengat. Puluhan ribu orang tewas dalam sekejap mata. Sungguh teknik pedang yang mengerikan. Aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Hujan darah. Kekuatan guru kuil terlalu menakutkan. Teknik pedang guru kuil sungguh menakutkan. Orang-orang di kuil naga terkejut dan ketakutan. Masing-masing tampak kusam dan membatu saat itu juga. Pedang Feng Wuchen memang menakutkan, tetapi konsumsi true essence juga sangat besar. Setelah pedang ini ditampilkan, wajah Feng Wuchen menjadi pucat. Di atas kehampaan, sepasang mata aneh muncul, diikuti oleh seorang pria misterius berbaju hitam. Teknik pedang Feng Wuchen tidaklah sederhana. Ia memiliki momentum untuk menghancurkan langit dan bumi. Tampaknya ini adalah seni surgawi tingkat tinggi. Pria berbaju hitam itu bergumam, khawatir dengan pedang Feng Wuchen. Sayangnya, kekuatan daratan telah hilang. Wilayah tiran dan fraksi Beisuan telah dikalahkan. Bagaimana kamu, Feng Wuchen, bisa melawan suku iblis? Pria berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengira Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Ucapan pria berpakaian hitam itu bukan tanpa alasan. Tidak peduli berapa banyak ahli iblis yang bisa dibunuh Feng Wuchen, pada akhirnya, dia tetap bukan tandingan Raja Iblis. Pada akhirnya, dia akan tetap mati. Aku ingin tahu berapa lama lagi ketua aliansi bisa bertahan. Zhang Wuhun berkata sambil mengerutkan kening. Dia sangat khawatir. Menyerang. Feng Wuchen segera meraung. Di saat yang sama, dia mengendalikan naga api hitam untuk menyerang. Di kuil dewa naga, semua orang sudah bersiap. Setelah mendengar raungan Feng Wuchen, Liu Qingyang segera mengendalikan formasi susunan untuk melancarkan serangan. Berdengung. Formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan lapis di kuil dewa naga mengumpulkan kekuatan semua orang. Formasi besar itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak ke langit. Tidak baik, kekuatan ini, ekspresi ahli alam transformasi iblis berubah drastis lagi. Desir, desir. Boom-boom. Berdengung. Di bawah kendali Liu Qingyang, formasi susunan kuil dewa naga bersinar dengan cahaya kemasan terang. Tiba-tiba, ribuan pilar cahaya energi yang menakutkan membubung ke langit, dengan berdarah dingin dan tanpa ampun bergegas menuju pasukan ras iblis. Serangkaian ledakan menyebar lagi, dan pasukan ras iblis menderita banyak korban jiwa. Serangan balik tiba-tiba dari kuil dewa naga membuat pasukan ras iblis lengah. Dalam waktu kurang dari lima menit, puluhan ribu pasukan ras iblis dibunuh oleh Feng Wuchen. Serangan formasi susunan kuil dewa naga juga menyebabkan puluhan ribu korban jiwa di pasukan ras iblis. Untuk sementara waktu, pasukan ras iblis tidak bisa menahan kepanikan. Feng Wuchen sedikit terengah-engah dan mencibir, ras iblis hanya biasa-biasa saja. Apakah Raja Iblis mengirimimu sampah untuk mati? Blood Demon dan Three Souls tidak bergerak. Apakah Anda terlalu meremehkan kekuatan kami? Anak nakal, jangan berpuas diri. Para ahli ras iblis lainnya telah tiba. Hari ini, kami akan menghancurkan kuil dewa nagamu. Seorang pria di alam transformasi ilahi tingkat 6 mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia ingin mencabik-cabik Feng Wuchen, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan. Us! Benar saja, begitu suara orang itu turun, pasukan ras iblis yang menyerang wilayah Tyren dan wilayah Suan Utara menyerbu dengan momentum yang mengerikan. Jumlahnya ratusan ribu, yang merupakan barisan yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari pemimpin aliansi Dewa Naga, dia sebenarnya bisa bertahan sampai sekarang. Seorang ahli ras iblis di tingkat ke-7 alam transformasi ilahi terkejut. Dia segera melihat ke arah seseorang dan bertanya, Momi, apakah Mo yang sudah terbunuh? Wajah Momi muram. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, dia dibunuh oleh Feng Wuchen dengan satu serangan pedang. Pakar alam transformasi ilahi lainnya berkata dengan tidak percaya, lebih dari 100 dari 300 ahli alam transformasi ilahi terbunuh. Itu sungguh tidak sederhana. Begitu banyak orang kita yang terbunuh. Pakar alam transformasi ilahi lainnya mengerutkan kening. Dia memandang naga api hitam di kejauhan dan berkata dengan ngeri, itu api hitam. Tidak heran. Berhenti bicara omong kosong. Cepat pecahkan susunannya. Momi berteriak dengan marah. Hancurkan susunannya dengan sekuat tenaga. Kecuali Feng Wuchen, bunuh semua orang sampai Feng Wuchen menyerah. Pakar di tingkat ke-7 dari alam transformasi ilahi memerintahkan dengan keras sambil menatap Feng Wuchen. Berdengung. Berdengung. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para ahli di alam transformasi ilahi mendesak kekuatan mereka dan dengan liar membombardir susunan kuil Dewa Naga. Ledakan yang memekakan telinga bergema di antara langit dan bumi saat riak energi destruktif menyapu tanpa hambatan. Liu Qingyang tidak menunjukkan rasa takut saat dia meraung keras, mengendalikan barisan untuk menyerang lagi, ayo. Merasakan ratusan ribu pasukan ras iblis terus maju, Feng Wuchen mengerutkan kening dan buru-buru mengirim pesan kepada harimau itu. Apakah kamu sudah selesai, harimau pemakan surga? Suara harimau pun terdengar. Aku sudah pulih, tapi aku masih harus menunggu beberapa saat. Cedera macan tutul liar terlalu parah. Terlebih lagi, dia berada di alam transformasi ketiga. Tidak peduli seberapa kuat tubuh regeneratifku, itu masih membutuhkan waktu. Aku akan melakukan yang terbaik. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak punya pilihan selain segera menarik api hitam itu. Kekuatan api hitam hampir habis. Saya tidak dapat menggunakannya lagi. Saya harus mengulur waktu. Meskipun kecepatan pemulihan Feng Wuchen sangat buruk, kecepatan konsumsinya jauh melebihi kecepatan pemulihan dalam situasi ini. Feng Wuchen sekali lagi mengeluarkan pil obat dan menelannya, mencoba memulihkan kekuatan sebanyak mungkin. Nian Lunci, berapa lama kekuatanmu bisa bertahan? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Suara hormat Nian Lunci terdengar. Tuan, tidak banyak tenaga yang tersisa, tapi itu cukup untuk digunakan oleh Tuan. Sangat bagus. Feng Wuchen sangat gembira. Pada saat ini, suara pagoda sembilan kosmos terdengar. Tuan, apakah Anda perlu saya melakukan sesuatu? Bunuh mereka tanpa ampun. Hentikan mereka agar tidak merusak susunannya. Feng Wuchen berteriak melalui transmisi suara. Segera, dia memegang pedang Dewa Naga di tangannya dan bergegas menuju ahli alam transformasi ilahi dari ras iblis tanpa rasa takut. Pada layanan Anda, suara hormat pagoda universal terdengar. Lakukan. Kalian terus hancurkan susunannya. Merasakan Feng Wuchen sedang bergegas ke arahnya, Mimo berteriak dengan marah dan memimpin untuk bergegas menuju Feng Wuchen. Wus. Wus. Feng Wuchen menggunakan gerakan tubuhnya satu demi satu. Kemanapun dia lewat, para ahli alam surga dan alam transformasi ilahi semuanya disayat di tenggorokan. Mereka tidak dapat mendeteksi gerakan pembunuhan Feng Wuchen. Kekuatan alam transformasi ilahi tingkat ke-8 benar-benar tidak sederhana. Biarkan aku mencoba. Pakar alam transformasi ilahi tingkat ke-8 tertawa jahat. Semangat juangnya melonjak. 1026. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Feng Wuchen melancarkan pembantaian gila-gilaan. Menggunakan teleportasi dan bayangan Dewa Naga, dia tak terkalahkan. Iblis di alam transformasi ilahi mati satu demi satu di bawah pedang Feng Wuchen. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Dengan kekuatan alam transformasi ilahi tingkat ke-8 dan teleportasi, membunuh iblis di alam transformasi ilahi semudah memotong tahu. Hanya saja jumlahnya lebih banyak. Dengan kekuatan dahsyat Feng Wuchen, tidak ada yang bisa menekan Feng Wuchen kecuali mereka berada di atas tingkat ke-8 alam transformasi. Apakah Raja Iblis mengirimmu ke sini untuk mati? Feng Wuchen tersenyum galak. Metodenya yang kejam dan tanpa ampun membuat takut para iblis di alam transformasi ilahi. Feng Wuchen telah mengalahkan iblis di alam transformasi ilahi sendirian. Kekuatan tempur yang sangat kuat, sungguh menakutkan bisa membuat Tuhan muda menderita. Namun, dia tidak lagi memiliki kekuatan alam arcaian. Iblis di tingkat ke-8 alam transformasi ilahi mencibir saat semangat juang mereka semakin kuat. Kuali Setan, apa yang kamu tunggu? Wan Mi meraung marah. Mendengar ini, Demoni Kauldron berkata dengan dingin, apa yang ingin aku lakukan bukanlah urusanmu. Anda sebaiknya diam. Begitu dia selesai berbicara, mata dinginnya beralih ke Feng Wuchen. Demoni Kauldron melesat seperti kilat. Momentumnya sangat mengejutkan dan menindas. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Demoni Kauldron tiba dalam sekejap dan meninju, mengguncang langit dan bumi. Kekosongan itu meledak dan runtuh. Kekuatan orang ini sangat kejam. Kecepatannya sangat menakutkan. Aura pembunuh yang dingin ini mirip dengan aura pembunuh dari tim pembunuh kekaisaran. Kekuatannya juga mengandung permusuhan dari binatang buas. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan menatap kuali iblis dengan sungguh-sungguh. Oh, Anda bereaksi cukup cepat. Demoni Kauldron tersenyum jahat, terlihat sedikit gila. Demoni Kauldron tidak terkejut karena pukulannya meleset. Jika dia bisa memukul Feng Wuchen dengan satu pukulan, maka dia melebih-lebihkan kekuatan Feng Wuchen. Jika itu terjadi di masa lalu, Demoni Kauldron mungkin tidak akan memiliki keberanian untuk melawan Feng Wuchen. Serahkan Feng Wuchen padaku. Kalian fokus saja untuk memecahkan matriksnya. Kuali iblis tersenyum jahat seolah yakin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Saya harus menyingkirkannya secepat mungkin. Ada hampir enam ratus penggarap alam transformasi ilahi. Saya khawatir menara kosmos tidak akan mampu bertahan lama, pikir Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Namun, Demoni Kauldron bukanlah musuh yang mudah untuk dihadapi. Feng Wuchen, ayolah. Biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu tanpa kekuatan alam abadi. Teriak Kuali iblis. Aura mengerikan meledak. Auranya bahkan meningkat sedikit. Anda dapat mencoba. Feng Wuchen berkata dengan nada merendahkan. Dia mengembalikan pedang dewa naga ke dalam tubuhnya seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan tripod iblis. Ledakan. Kuali iblis mengerutkan alisnya. Dia sangat tidak senang dengan penghinaan Feng Wuchen. Dia melangkah ke udara dan dengan ledakan, dia menyerang Feng Wuchen dengan kecepatan supersonik. Serangannya sangat tajam. Feng Wuchen tidak mau kalah. Dia secepat kilat dan kekuatannya sangat mengejutkan. Feng Wuchen tidak takut pada siapapun dalam pertarungan tangan kosong. Boom, boom, boom. Bas, bas. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan Kuali iblis terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang sengit. Setiap gerakannya sengit dan fatal. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka, yaitu membunuh lawannya secepat mungkin. Bas, bas. Pada saat yang sama, Pagoda Sembilan Kosmos yang tenang tiba-tiba bergetar hebat. Cahaya kemasan meledak dan energi yang dahsyat dan menakutkan meledak. Menara kosmos tiba-tiba naik ke langit dan meluas hingga seribu kaki. Kekuatan penekan yang mengerikan dilepaskan. Pada saat itu, ekspresi pasukan suku iblis berubah. Kultivasi setiap orang ditekan dengan paksa dan mereka tidak dapat melawan. Boom, boom, boom. Bas, bas. Sejumlah besar energi mengerikan meledak ke menara kosmos. Ledakan itu menggemparkan bumi. Riak energinya seperti gelombang kemarahan, bergulir dengan ganasnya gelombang demi gelombang. Seberapa mengerikan pemboman gila-gilaan terhadap hampir 600 prajurit di alam transformasi ketuhanan dan banyak prajurit di alam surga. Namun serangan berskala besar yang mengerikan itu berhasil dihadang oleh menara kosmos. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan pertahanan senjata dewa begitu menakutkan? Itu memblokir semuanya. Para prajurit alam transformasi ketuhanan dari suku iblis terkejut dan terpana. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kekuatan pertahanan menara kosmos. Tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir. Menara kosmos melancarkan serangan gila pada saat ini. Menara besar itu bergegas menuju pasukan suku iblis. Kemanapun ia lewat, terdengar jeritan. Tentara tersingkir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Menara kosmos berputar dengan kecepatan tinggi saat mengamuk di tengah pasukan suku iblis. Tujuan menara kosmos adalah untuk menghentikan pasukan suku iblis membombardir formasi kuil naga dan menjaga kekuatan penduduk kuil naga semaksimal mungkin. Tapi pasukan suku iblis terlalu besar. Betapapun menakutkannya menara kosmos, hal itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pasukan suku iblis. Hancurkan menara kosmos. Itu tidak akan bertahan lama. Melihat rakyatnya dibunuh tanpa ampun, momi sangat marah. Matanya memerah saat dia meraung. Wuss. Boom, boom, boom. Para prajurit alam transformasi ketuhanan dari suku iblis menyerang satu demi satu. Ratusan ribu orang juga menyerang pada saat bersamaan. Energi yang padat dan menakutkan meledak dan membombardir menara kosmos. Meneguk. Melihat pagoda sembilan kosmos dibombardir, orang-orang di kuil naga menelan ludah dengan ngeri. Mereka sangat khawatir menara kosmos tidak akan mampu bertahan. Menara kosmos. Jangan melawannya secara langsung. Menghindari. Hentikan pasukan suku iblis terlebih dahulu. Feng Wuchen buru-buru mengirimkan suaranya. Di hadapan kekuatan ratusan ribu pasukan, tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan pertahanan pagoda sembilan kosmos, ia tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Pagoda kosmos sembilan kali lipat yang besar tiba-tiba menyusut hingga seukuran telapak tangan. Ia melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari pemboman terhadap pasukan suku iblis. Huh, saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan pagoda sembilan kosmos sebanyak tiga kali. Menara kosmos berteriak dengan marah. Kekuatan yang sangat menakutkan meletus dengan liar. Cahaya yang menyilaukan meledak, membuat sulit untuk membuka mata. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan pasukan ras iblis menjadi panik dan merasa kagum. Wuss. Boom, boom, boom. Pagoda Kiankun seukuran telapak tangan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan sekali lagi menyerang pasukan ras iblis seperti pedang tajam. Kemanapun ia melewatinya, tanpa ampun ia menembus para ahli ras iblis, mengubahnya menjadi awan kabut darah satu demi satu. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan mengerikan dari pagoda Kiankun. Bahkan para ahli di alam transformasi ilahi tanpa ampun ditusuk dan dibunuh oleh menara kosmos. Dalam sekejap mata, ratusan orang terbunuh oleh menara kosmos. Boom, boom, boom. Menara kosmos meluas dan menyusut dari waktu ke waktu, melakukan pembantaian gila-gilaan pada pasukan suku iblis. Melihat pemandangan ini, Feng Wuchen merasa lega. Orang-orang di kuil naga meraung lagi dan lagi untuk melampiaskan kemarahan dan keluhan di hati mereka. Memalukan, demonikmi sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Wajahnya sangat ganas, dan pembuluh darahnya menonjol. Kekuatan menara kosmos sangat mengerikan. Itu telah mencapai tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Banyak ahli alam transformasi ilahi dari suku iblis meninggal secara tragis satu demi satu. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap menara kosmos. Untuk sementara waktu, menara kosmos, sebuah artefak dewa, menyebabkan pasukan suku iblis mundur karena kekalahan. Seorang ahli di tingkat ke-6 alam transformasi ilahi berteriak, tanpa menara kosmos, kekuatan formasi kuil naga telah sangat berkurang. Hancurkan formasinya terlebih dahulu. 1027 Pembantaian yang sengit dan tanpa ampun menyebabkan tentara iblis mundur dan menderita banyak korban jiwa. Namun, kekuatan menara kosmos juga sangat terkuras. Ada terlalu banyak tentara iblis yang tidak bisa dibunuh oleh menara kosmos. Huh, Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi, bukan? Seorang ahli di tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi berkata dengan sengit. Pemusnahan iblis meraung keras, jangan berhenti. Hancurkan untukku. Menara kosmos tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang-orang di kuil naga sangat cemas dan khawatir. Harimau pemakan langit, berapa lama lagi? Menara kosmos tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dalam pertempuran sengit tersebut, Feng Wuchen bisa merasakan kekuatan menara kosmos terkuras dengan cepat. Dia tidak bisa tidak bertanya secara telepati. Cedera Wild Leopard telah pulih 90 persen. Jawab Harimau pemakan langit. Sangat bagus. Cukup. Feng Wuchen menjawab secara telepati. Dia sangat gembira. Feng Wuchen, kamu linglung. Apakah kamu meremehkanku? Merasakan ketidakhadiran Feng Wuchen, Demonic Cauldron memarahi dengan marah. Dia langsung mengirim Feng Wuchen, yang perhatiannya terganggu, terbang dengan pukulan. Ledakan. Demonic Cauldron melangkah ke dalam kehampaan dan mengejarnya. Momentumnya sangat mengerikan. Dia begitu cepat sehingga dia menghilang dalam sekejap mata, menimbulkan angin puyuh yang kuat. Matanya berkilat tajam. Sambil berpikir, Feng Wuchen segera menggunakan teleportasi untuk menghindari telapak tangan ganas Demonic Cauldron dengan cara yang sangat ajaib. Oh tidak. Teleportasi klan naga. Ekspresi Demonic Cauldron tiba-tiba berubah. Ledakan. Sebelum Demonic Cauldron sempat bereaksi, Feng Wuchen sudah menyerangnya dari kiri. Dengan ledakan, serangan itu mustahil untuk dilawan. Demonic Cauldron dikirim terbang dengan satu pukulan. Dua gigi depannya tanggal. Bagaimana ini mungkin? Kekuatannya sangat mendominasi. Bocah busuk ini telah menunjukkan kelemahan selama ini. Kuali Iblis terkejut. Kekuatan pukulan Feng Wuchen sangat menakutkan. Kekuatannya meningkat beberapa kali dalam sekejap, membuatnya lengah. Alam transformasi ilahi tingkat ke delapan. Itu saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Suara mendesing. Ledakan. Uh. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, dia menghilang lagi. Ekspresi Kuali Iblis berubah lagi. Lalu terjadi ledakan lagi. Kuali Iblis mengeluarkan setegup darah. Rasa sakit yang luar biasa datang dari punggungnya dan dia terbang seperti bola meriam. B. Asteris Jingan. Kuali Iblis terkutuk. Tinju Dewa Naga Abadi. Menatap tajam ke arah Demonik Tripod yang sedang terbang, Feng Wuchen mengaktifkan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, dia meraung dan menyerang udara dengan kedua tinjunya. Boom-boom. F. Berdengung. Sesaat kemudian, pemandangan ajaib muncul. Tinju Feng Wuchen sepertinya menembus angkasa. Tripod Iblis terbang itu muncul secara aneh di sekitar Tinju Feng Wuchen yang tanpa ampun. Ledakan terdengar terus-menerus. Demonik Tripod memuntahkan darah dan luka-lukanya semakin parah. Mengerikan sekali. Kuali Iblis bukanlah tandingan Feng Wuchen. Tripod Iblis telah terluka. Feng Wuchen menyembunyikan kekuatannya selama ini. Para penggarap rilem transformasi Iblis terkejut. Ketakutan dan kekhawatiran muncul di wajah mereka. Saudara Feng. Bunuh dia. Liu Qingyang meraum marah. Tuan Istana. Bunuh dia. Teriak penduduk kuil Dewa Naga. Ini adalah kekuatan spasial Lenghun. Kuali Iblis terkejut. Perlindungan Ki Iblis. Demoni Kauldron yang marah dengan paksa mengaktifkan kekuatannya dan memadatkan perisai energi hitam. Bisakah kamu memblokirnya? Bibir Feng Wuchen melengkung dengan jijik. Lalu dia berteriak. Hancurkan. Boom-boom-boom. Retakan. Tinju Dewa Naga yang sombong dan menakutkan menyerang dengan liar, menghancurkan perisai energi Kuali Iblis. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi Kuali Iblis berubah lagi. Ketakutan muncul di hatinya. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa kekuatan sebenarnya Feng Wuchen tidak lebih rendah dari alam transformasi jiwa tingkat ke-8. Ketika Feng Wuchen menggunakan kekuatan aslinya, Kuali Iblis tidak bisa melawan sama sekali. Ia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Perisai energinya hancur. Kuali Iblis tidak dapat bertahan lagi dan tanpa ampun dibombardir oleh Feng Wuchen. Setelah menerima ratusan pukulan, demonik Kauldron terluka parah. Macan tutul liar. Keluar. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak setelah melukai Kuali Iblis dengan parah. Apa? Macan tutul liar. Macan tutul liar purba. Apakah macan tutul liar sudah pulih? Tidak mungkin, kan? Mendengar raungan Feng Wuchen, tentara Iblis secara naluriah menunjukkan ketakutan karena ketakutan mereka terhadap macan tutul liar. Teror macan tutul liar sudah cukup untuk mengintimidasi tentara Iblis. Macan tutul liar, orang-orang Dewa Naga Dao juga terkejut. Bukankah macan tutul liar terluka parah? Itu baru tiga hari. Ia tidak bisa pulih. Mereka semua memandang Feng Wuchen dengan bingung. Feng Wuchen, siapa yang kamu coba takuti? Macan tutul liar telah terluka parah oleh Raja Iblis. Setidaknya butuh setengah tahun untuk pulih. Iblis Mi berteriak dengan marah. Dia tidak khawatir sama sekali, juga tidak terintimidasi. Fiuh! Saya hampir lupa bahwa macan tutul liar dihargai oleh Raja Iblis. Itu membuatku takut setengah mati. Seorang anggota klan Iblis menghela nafas lega. Bocah busuk ini benar-benar tahu cara menakuti orang. Seorang ahli alam transformasi ilahi mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Apakah begitu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum jahat. Saat ini, Feng Wuchen telah mengeluarkan cincin tahun purba. Roda gigi berbentuk bulan sabit itu perlahan berputar di tubuh Feng Wuchen. Artefak ilahi purba, cincin tahun purba, ekspresi demonik Mi dan ahli rilem transformasi ilahi lainnya berubah drastis. Mengaum! Saat tentara Iblis terkejut, raungan yang menghancurkan bumi dengan kekuatan mengerikan tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Macan tutul liar! Raungan macan tutul liar! Itu, itu benar-benar macan tutul liar! Ekspresi tentara Iblis berubah drastis. Ketakutan langsung terlihat di seluruh wajah mereka. Mereka merasa hati mereka akan melompat keluar. Apakah macan tutul liar sudah pulih? Liu Qingyang berkata dengan kaget. Bagaimana mungkin? Cedera macan tutul liar sangat serius. Tidak mungkin pulih dalam tiga hari. Bahkan di lantai tujuh, mustahil untuk pulih secepat itu. Ye Tianwei berkata dengan ngeri. Semua orang di kuil naga terkejut. Suara mendesing. Bayangan hitam besar muncul dari pagoda sembilan kosmos. Aura yang sangat menakutkan menyapu, menakuti tentara Iblis hingga kehabisan akal. Berlari, berlari. Saat mereka melihat macan tutul liar, pasukan Iblis benar-benar panik. Mengaum. Sementara semua orang ketakutan dan bingung, suara gemuruh lainnya terdengar. Aura mengerikan menekan semua orang, membuat mereka merasa lemah. Binatang purba, hari mau pemakan surga. Aura hari mau pemakan surga. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa pulih begitu cepat? Tentara Iblis menjadi semakin ketakutan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dengan ngeri. Tidak ada seorang pun yang ingin tinggal, mereka hanya ingin segera mundur. Orang-orang dari kuil naga tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mundur, mundur, Iblis Mi, yang sangat ketakutan, berteriak panik. Ratusan ribu tentara Iblis melarikan diri dengan sangat panik. Tidak ada yang berani tinggal sebentar. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Feng Wuchen berkata dengan sangat galak. Matanya sedikit menyipit, dan aura pembunuhnya membubung ke langit. Pergi. 1028 Dimanapun kekuatan waktu berlalu, ruang sepertinya tertutup lapisan abu-abu, dan pasukan ras Iblis membeku dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kita tidak bisa bergerak. Ini sudah berakhir. Tidak baik. Gerakan kami melambat. Para ahli ras Iblis ketakutan dan bahkan putus asa. Pada saat itulah pikiran mereka melambat beberapa puluh kali lipat. Dalam rentang kekuatan waktu, semuanya melambat, seolah-olah diam. Mereka tidak bergerak. Ini, kekuatan waktu. Kekuatan waktu dari cincin tahun abadi. Bukankah Raja Iblis telah menyerap cincin tahun abadi? Dari mana kepala kuil mendapatkan kekuatan waktu? Melihat ratusan ribu pasukan ras Iblis hampir berhenti, orang-orang kuil Dewa Naga terkejut, mata mereka hampir melotot. Inilah waktu kekuatan yang dipertahankan di cincin tahun abadi. Zhang Wuhun juga kaget. Cincin tahun abadi Feng Wuchen memang diserap dengan paksa oleh Raja Iblis, namun masih ada kekuatan waktu di cincin tahun abadi. Sayang sekali blut di mendan yang lainnya tidak datang, atau kita bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Tuan, lakukanlah, mereka melawan, dan tenaga waktu hampir habis. Suara cincin tahun datang. Macan tutul gila, harimau pemakan surga, lakukan. Feng Wuchen berteriak, mengeluarkan pedang Dewa Naga, dan menembak dengan kecepatan tinggi. Transmisi instan dan bayangan Dewa Naga digunakan. Dengan kepakan sayapnya, kecepatan Feng Wuchen mencapai batasnya. Desir, 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 desir. Feng Wuchen melancarkan pembantaian tanpa ampun, yang pertama membunuh pemusnahan iblis, dan secara khusus menargetkan para ahli formasi jiwa. Sementara tenaga waktunya belum habis, dia membunuh sebanyak yang dia bisa. Cahaya berdarah menyala, dan sejumlah besar ahli ras iblis tewas di tangan Feng Wuchen. Mengaum, mengaum. Macan tutul gila dan harimau pemakan surga bergegas keluar dengan ganas, menggunakan kekuatan mengerikan untuk dengan paksa menerobos kekuatan waktu dan tanpa ampun membantai pasukan ras iblis. Ketika binatang buas tahun abadi sedang marah, mereka pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Pembantaian yang haus darah dan metode berdarah dingin dan tanpa ampun membuat orang-orang kuil dewa naga sangat ketakutan. Mungkin ini adalah wajah sebenarnya dari binatang purba. Jadi, itu adalah harimau pemakan surga. Binatang ini memiliki tubuh generasi. Pantas saja ia pulih begitu cepat. Sepertinya macan tutul gila juga membantunya pulih dengan begitu cepat. Tria berbaju hitam tersenyum jahat dalam kegelapan. Sayangnya, itu masih sia-sia. Tria berpakaian hitam itu berkata dengan nada mengejek. Bahkan jika macan tutul liar pulih ke puncaknya, ia tidak akan mampu mengalahkan raja iblis. Ayo pergi dan bantu. Ling siau-siau berteriak, dan memimpin untuk keluar dari formasi. Kakak beradik, membunuh. Liu Qingyang berteriak. Dia menggunakan transmisi instan untuk menyerang ke depan dengan ganas. Para ahli alam transformasi ilahi dari kuil dewa naga dan keluarga Zhang mengambil tindakan satu demi satu. Pembantaian kejam dimulai. Adegan itu sangat mengerikan dan mengejutkan. Feng Wu Chen dan yang lainnya berada dalam hirup pikuk pembunuhan. Tubuh mereka berlumuran darah musuh mereka. Hanya dalam beberapa menit, puluhan ribu setan telah dibantai, dan jumlah korban tewas meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Di bawah kendali kekuatan waktu, pembangkit tenaga ras iblis bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, kematian puluhan ribu setan tidak berarti apa-apa bagi ratusan ribu setan. Tuan, kekuatan waktu telah habis. Suara Nian Lunci yang sedikit lemah terdengar. Begitu suara Nian Lunci turun, kekuatan waktu yang menjebak pasukan ras iblis menghilang seketika. Berlari. Berlari. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, pikiran orang-orang ras iblis masih dalam kondisi sebelum mereka terjebak. Wus. Wus. Feng Wu Chen membantai dengan gila-gilaan tanpa ampun. Dalam sekejap mata, ratusan orang tewas secara tragis. Membunuh. Ye Tianwei dan yang lainnya meraung lagi dan lagi. Mengaum. Bum bubum. Engah kepulan. Macan tutul gila dan harimau pemakan surga berdarah dingin dan kejam. Mereka yang terkena langsung berubah menjadi kabut darah. Mereka yang kuat terluka parah. Pasukan ras iblis melarikan diri dengan liar. Para ahli alam surga dan alam transformasi ilahi semuanya berubah menjadi kabut hitam dan melarikan diri. Tunggu aku. Tunggu aku. Tidak. Jangan bunuh aku. Ah. Selamatkan aku. Saya tidak ingin mati. Pasukan ras iblis yang sangat arogan melarikan diri ketakutan setelah macan gila dan harimau pemakan surga muncul. Feng Wu Chen dan yang lainnya mengejar mereka. Mereka yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu semuanya dibunuh tanpa ampun. Feng Wu Chen dan yang lainnya tidak menyerah sampai semua ras iblis melarikan diri. Secara total, mereka membunuh lebih dari 100 ribu pasukan ras iblis dan mengalahkan ras iblis sepenuhnya. Meskipun mereka memenangkan pertempuran pertama, tidak ada seorang pun di Kuil Naga yang senang karena wilayah Tyron dan wilayah Suan Utara telah dikalahkan. Yun Yuzi dan yang lainnya telah ditahan oleh ras iblis. Perang antara ras iblis dan daratan baru saja dimulai. Domain Wu Ji telah diselamatkan, tetapi wilayah Tyron dan wilayah Suan Utara telah diduduki oleh ras iblis. Feng Wu Chen, ada ahli ras iblis di wilayah Tyron dan wilayah Suan Utara. Saya merasakan aura ras iblis. Beberapa pasukan ras iblis yang melarikan diri pergi ke wilayah Tyron dan wilayah Suan Utara. Kata macan tutul gila. Tapi aku tidak bisa merasakan aura Blood Demon dan tiga jiwa ras iblis. Harimau pemakan surga menambahkan. Matt Leopard, ikuti aku ke wilayah Tyron dan wilayah Suan Utara untuk menyelamatkan orang. Harimau pemakan surga, pergilah ke suku Naga untuk mengobati luka Long Tian Shan. Kalian semua tetap di sini untuk mengobati lukamu. Feng Wu Chen berteriak. Dia menelan pil obat dan bergegas ke wilayah Suan Utara. Pasukan ras iblis di wilayah Suan Utara terbang ke fraksi B. Suan dan Akademi Jiwa Suci. Fraksi B. Suan dan Akademi Jiwa Suci telah diambil alih oleh ras iblis. Pada saat ini, ada ahli rilem transformasi dewa di kedua tempat. Komandan, macan tutul gila, binatang purba Matt Leopard telah pulih dari luka-lukanya. Kami telah menderita banyak korban. Seorang ahli alam transformasi dewa yang melarikan diri melaporkan dengan ketakutan. Orang lain berkata dengan ketakutan, komandan, Matt Leopard dan yang lainnya akan segera datang. Kenapa kamu panik? Lalu bagaimana jika Matt Leopard sudah pulih? Nyawa Yun Yuzi dan yang lainnya ada di tangan kita. Tidak peduli seberapa kuat Matt Leopard, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita. Tria yang dipanggil komandan itu berkata dengan dingin. Tidak ada sedikitpun rasa panik atau khawatir. Kekuatan komandan ras iblis sangat mengerikan. Dia jauh lebih kuat dari para tetua ras iblis. Dia sudah merasakan kekuatan Matt Leopard dan Heaven Devouring Tiger. Mereka di sini. Komandan ras iblis mencibir dan memerintahkan, berikan perintah untuk menyambut pemimpin aliansi Dewa Naga. Desir, desir. Akademi jiwa suci mengjulang tinggi ke langit. Feng Wuchen dan Matt Leopard muncul dalam sekejap. Aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh akademi. Para siswa dan Yun Yuzi telah ditahan. Aura Yun Yuzi dan para tetua sangat lemah. Kata macan tutul gila sambil mengerutkan kening. Ekspresi Feng Wuchen sangat jelek. Dia juga merasakan aura lemah Yun Yuzi dan Wang Jiuchong. Selamat datang, pemimpin aliansi Dewa Naga. Saat ini, suara komandan ras iblis datang dari akademi. Seseorang perlahan keluar dari istana utama. Akademi jiwa suci telah diambil alih oleh ras iblis. Selain itu, ada anggota ras iblis di berbagai faksi di wilayah Suan Utara. 1029 Kemunculan Feng Wuchen dan macan tutul liar membuat takut para iblis. Wajah mereka menjadi pucat. Macan tutul liar telah benar-benar pulih. Sungguh aura yang menakutkan. Ketiga, alam transformasi ketiga. Kita tidak akan mati di sini. Bukankah raja iblis sudah melukai macan tutul liar? Bagaimana bisa pulih begitu cepat? Para iblis panik. Mereka dipenuhi rasa takut terhadap macan tutul liar. Feng Wuchen, apakah kamu di sini untuk tunduk atau menyelamatkan orang? Mengukur Feng Wuchen, raja iblis bertanya dengan senyum jahat. Dia menyelangkan tangan di depan dadanya dan mengetukkan armornya dengan jari. Dia tampak dingin dan sombong. Suara mendesing. Ledakan. Feng Wuchen mengulurkan jarinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya kemasan keluar. Dengan ledakan, papa nama akademi iblis surgawi hancur berkeping-keping. Melihat ini, ekspresi raja iblis tidak berubah sama sekali. Dia terus tersenyum dingin. Feng Wuchen, mereka yang menentang raja iblis hanya akan mati. Jarang sekali raja iblis menganggapmu begitu tinggi. Kenapa kamu begitu keras kepala? Bukankah lebih baik tunduk dengan patuh? Budidaya raja iblis telah mencapai alam transformasi dewa tingkat ke-8. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari moding. Biarkan mereka pergi dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya yang dingin tidak mengandung emosi manusia apapun, membuat bulu kuduk berdiri. Menyelamatkan hidupku. Haha, raja iblis terkejut pada awalnya. Lalu, dia tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan arogan, Feng Wuchen, apakah ada yang salah dengan otakmu? Yun Yuzi dan yang lainnya ada di tanganku. Dengan satu perintah dariku, mereka semua akan mati, termasuk orang-orang dari pavilion artefak abadi dan fraksi Beisuan. Pada titik ini, kepala domain memandang ke arah macan tutul liar yang tanpa ekspresi dan mencibir, bahkan jika macan tutul liar membunuhku, kamu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Kamu bisa mencobanya jika kamu tidak percaya padaku. Suara mendesing. Sosok Feng Wuchen muncul di depan raja iblis dengan kecepatan yang menakutkan. Dia meraih leher raja iblis dan mengangkatnya. Teleportasi ras naga memang kuat. Raja iblis tersenyum jahat. Apakah kamu tidak takut mati? Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam, niat membunuh melonjak di matanya. Komandan hebat, melihat pemandangan ini, para iblis terkejut. Identitas Feng Wuchen sangat menakutkan sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Aku takut, tapi aku yakin kamu tidak akan berani membunuhku. Jenderal besar ras iblis mencibir. Dia tidak diancam sama sekali dan bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Feng Wuchen, ada enam ahli transformasi jiwa yang menjaga Yun Yusi dan yang lainnya. Bahkan jika kamu membunuhnya, aku tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari ahli transformasi jiwa dalam sekejap, kata Wild Leopard. Kata-kata macan tutul liar membuat Feng Wuchen ragu-ragu. Apa? Apakah kamu tidak berani bergerak? Raja iblis agung mencibir. Meskipun dia ditawan oleh Feng Wuchen, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Feng Wuchen, kamu tidak bisa mengalahkan kami. Kesabaran Raja Iblis terbatas. Jangan lewatkan kesempatan besar ini. Pemimpin Iblis besar melanjutkan. Feng Wuchen perlahan melepaskan tangannya, sepertinya telah berkompromi. Itu benar. Orang bijak tunduk pada keadaan. Tuan Raja Iblis sangat menghargaimu. Kapan saja merasakan bahwa Feng Wuchen telah melepaskannya, pemimpin Iblis besar tersenyum. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Feng Wuchen. Mereka tidak akan bergerak sebelum membunuhmu, kan? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Apa? Ekspresi pemimpin Iblis besar sedikit berubah. Dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Sebelum Feng Wuchen benar-benar melepaskannya, dia mencengkeram leher pemimpin Iblis besar itu lagi. Kemudian, dia menggunakan teleportasi dan menghilang dalam sekejap mata. Macan tutul liar. Bunuh dia tanpa ampun. Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Ketika Feng Wuchen muncul kembali, dia sudah berada di istana tempat Yun Yuzi dan yang lainnya ditahan. Tuan aliansi, Yun Yuzi dan yang lainnya sangat gembira. Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen menahan pemimpin Iblis besar, ekspresi enam ahli alam transformasi ilahi berubah drastis. Membunuh mereka, pemimpin Iblis besar meraum dengan ganas. Bum-bum-bum. Puff-puff-puff. Namun, sebelum enam ahli rilem transformasi ilahi dapat menyerang, sosok macan tutul liar muncul. Dalam sekejap mata, enam ahli rilem transformasi ilahi memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Sekalipun mereka tidak mati, mereka cacat. Melihat enam ahli rilem transformasi ilahi terbang keluar dari istana, ahli rilem transformasi ilahi lainnya ketakutan. Mereka segera melarikan diri, tidak peduli dengan hidup atau mati pemimpin Iblis besar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Feng Wuchen memandang dengan jijik ke arah pemimpin Iblis besar. Bunuh tanpa ampun, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Macan tutul liar segera menghilang. Konsekuensi dari serangan macan tutul liar sudah jelas. Para ahli rilem transformasi ilahi yang melarikan diri pasti akan menderita banyak korban. Bajingan, Feng Wuchen. Apakah kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi? Tak satupun dari kalian berpikir untuk tetap hidup melawan Raja Iblis. Pemimpin Iblis besar meraung dengan ganas, matanya merah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Saat dia berbicara, api hitam yang menakutkan diaktifkan, berniat untuk secara langsung mengubah pemimpin Iblis besar menjadi abu. Api hitam, ekspresi pemimpin Iblis besar berubah drastis. Dengeng dengungan. Dalam kepanikannya, kekuatan mengerikan langsung muncul dari tubuh pemimpin Iblis besar. Kekuatan ini sebanding dengan alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan, dan secara langsung melepaskan diri dari kendali Feng Wuchen. Feng Wuchen. Tunggu dan lihat saja, pemimpin Iblis besar meraung dengan ganas. Sosoknya segera berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Kekuatan Feng Wuchen sangat kejam, dan dia juga memiliki nyala api yang paling menakutkan di dunia. Ditambah dengan kehadiran Wild Leopard, pemimpin Iblis besar pasti akan mati jika dia tidak melarikan diri. Huff. Anggaplah diri Anda cepat. Feng Wuchen tidak mau repot-repot mengejarnya. Menyelamatkan orang lebih penting. Terima kasih banyak kepada ketua aliansi karena telah datang menyelamatkan kami. Yun Yuzi dan yang lainnya mengucapkan terima kasih. Cepat minum pil untuk menyembuhkan lukamu. Kenapa hanya kalian saja? Dimana yang lainnya? Feng Wuchen mengambil pil dan menyerahkannya. Mereka mati atau terluka. Selain kita, yang lain telah ditangkap dan dibawa kembali ke Ras Iblis. Saya khawatir ini adalah bencana. Yun Yuzi berkata dengan sedih, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak masuk akal, ekspresi Feng Wuchen sangat suram saat dia mengepalkan tinjunya. Sosok macan tutul liar melintas dan berkata, Institut ini aman. Aura Ras Iblis sepertinya telah menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Master aliansi, bagaimana situasinya sekarang? Wang Jiuchong bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan suara yang dalam, situasinya tidak optimis. Domain Tyrant juga telah dikalahkan. Kekuatan Ras Iblis berada di luar imajinasi kita. Jika bukan karena tubuh generasi harimau pemakan surga yang membantu macan tutul liar pulih, domain tanpa batas akan ditaklukkan oleh Ras Iblis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kekuatan Ras Iblis sangat menakutkan. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Seorang penatua bertanya dengan panik. Master aliansi, Ras Iblis telah melancarkan serangan besar-besaran ke benua kita. Apakah kita masih punya harapan? Seorang siswa bertanya dengan panik dengan sedikit keputus asaan di matanya. 1030. Wilayah Tiran Di wilayah yang luas, mercusuar perang ada di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Rasanya seperti neraka. Setelah pertempuran besar, wilayah Tyrant juga tidak dapat dikenali lagi. Feng Wuchen, yang sedang terbang di udara, memandangi banyak kultifator yang telah meninggal secara mengenaskan di bawah, dan mau tidak mau merasakan kesedihan dan kemarahan yang mendalam di dalam hatinya. Setiap kali dia melewati suatu kekuatan, dia akan melihat manusia kultifator yang telah meninggal secara mengenaskan. Adegan tersebut bisa dikatakan mengerikan dan tragis. Kekuatan yang melawan semuanya dibantai. Keganasan klan Iblis seratus kali lebih kejam dariku saat itu. Setidaknya aku tidak menyerang anak-anak dan wanita saat itu. Macan tutul liar mengerutkan kening. Melihat situasi yang menyedihkan, macan tutul liar pun diliputi amarah. Suara mendesing. Merasakan aura lemah, Feng Wuchen segera turun dan menemukan bahwa seorang lelaki tua masih hidup. Tunggu. Feng Wuchen segera mengeluarkan pil dan memberikannya kepadanya. Macan tutul liar, yang berdiri di samping, menggelengkan kepalanya sedikit. Wild Leopard tahu bahwa luka lelaki tua itu terlalu parah. Organ dalamnya telah hancur, dan dia sudah tidak berdaya. Aliansi. Pemimpin aliansi. Akhirnya aku bertemu denganmu. Kami. Kami tidak dapat menghentikan Iblis. Orang tua itu menggenggam tangan Feng Wuchen dengan erat. Dia dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lengan yang memegang Feng Wuchen sudah jatuh. Orang tua itu sudah tidak bernapas lagi. Mata Feng Wuchen basah, dan hatinya sangat berat. Seorang lelaki tua yang belum pernah diatemui sebelumnya bertahan sampai sekarang hanya untuk melapor kepada Feng Wuchen. Pada saat itu, Feng Wuchen merasa jantungnya tertusuk pisau tajam, dan rasa sakitnya tiada taraf. Sakit hati seperti ini sangat berbeda dengan sakit hati lainnya. Jika saya datang lebih awal, mungkin Anda akan, hati Feng Wuchen sangat sakit, dan dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Feng Wuchen menginginkan lebih dari sebelumnya untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, kekuatan yang dapat mengalahkan Raja Iblis. Namun, pemikiran seperti ini jelas tidak realistis, karena tidak mungkin. Melihat para pembudidaya yang mati, hati Feng Wuchen berdarah. Rasa sakit yang menyayat hati tak tertahankan. Istana dari faksi ini telah rata dengan tanah, dan dipenuhi dengan kebencian dan bau darah. Kalian semua bisa beristirahat dengan tenang. Aku, Feng Wuchen, bersumpah dengan kepalaku bahwa aku pasti akan memusnahkan Raja Iblis dan membalaskan dendamu. Feng Wuchen mengatupkan giginya dan berusaha menahan air matanya. Sungguh manusia yang ulet. Tidak, tepatnya, dia kuat. Macan tutul gila memandang Feng Wuchen, hatinya dipenuhi kekaguman pada Feng Wuchen. Matt Leopard, menurutmu apakah kita masih punya harapan? Feng Wuchen dengan paksa menahan kesedihan dan rasa sakit di hatinya dan bertanya. Macan tutul liar memandang Feng Wuchen dan tidak mengatakan apa-apa. Dapat dikatakan bahwa Feng Wuchen sangat kesakitan. Siswa dari akademi itu baru saja bertanya kepadaku, dan aku bahkan tidak memberinya jawaban yang pasti. Aku tidak tahu apakah itu karena aku pun merasa tidak ada harapan, kata Feng Wuchen dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi kalau itu kamu, aku merasa masih ada harapan. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu berbeda. Namun, aku tidak tahu apa yang berbeda darimu. Itu hanya sebuah intuisi, jawab Matt Leopard. Intuisi, wajah Feng Wuchen menunjukkan sedikit ejekan pada diri sendiri. Apakah kamu berpikir untuk menyerah? Macan tutul gila bertanya. Aku tidak tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, merasa sangat tertekan. Kekuatan faksi-faksi utama di benua itu bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari ras iblis. Para ahli dari ras naga, ras raksasa, ras demon phoenix, dan keluarga Baili semuanya terluka parah. Domain Tyrant dan wilayah Suan Utara dikalahkan, banyak sekali kultifator yang tewas, dan para ahli terluka atau ditangkap. Semua ini ditakdirkan untuk mengarah pada kehancuran benua. Permukaan benua dipenuhi aura kematian, dan tidak ada sedikitpun harapan. Kamu menanggung nasib semua manusia di benua ini. Mereka semua menunggu kamu untuk menyelamatkan mereka, menunggu kamu mengalahkan Raja Iblis. Aku tahu kamu berada di bawah banyak tekanan, tapi ini adalah sesuatu yang harus kamu hadapi. Bahkan jika Anda menyerah, benua ini akan benar-benar tamat, kata Matt Leopard. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk tidak terlalu banyak berpikir. Sekarang bukan waktunya untuk menyerah. Masih banyak orang yang menunggu ku untuk menyelamatkan. Ayo pergi ke Istana Yun Tian. Ciyuan dan Master Sekte Sing Tian masih di penjara, kata Feng Wuchen dengan tenang, dengan paksa menekan beban berat di tubuhnya. Jantung. Orang yang bertanggung jawab atas Istana Yun Tian tidak lemah. Dia berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat 9, kata Matt Leopard. Simpan dulu, lalu bunuh, kata Feng Wuchen dingin, kemarahan di matanya digantikan oleh niat membunuh. Suara mendesing, suara mendesing. Feng Wuchen dan Matt Leopard terbang sampai ke Istana Yun Tian. Kemana pun mereka lewat, tanpa ampun mereka akan menghancurkan kekuatan yang diserang oleh Ras Iblis. Istana Yun Tian adalah salah satu faksi utama di Domain Tyrant. Kekuatannya berada di urutan kedua setelah Kuil Raja Ilahi. Sekarang, ia telah diserang oleh Demon Rache. Para petinggi pavilion artefak abadi dan fraksi Beisuan dipenjarakan di Istana Yun Tian. Seorang jenius yang disukai oleh Raja Iblis. Di aula utama, seorang pria parubaya membuka matanya sedikit, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman sinis. Suara mendesing. Suara mendesing. Di alun-alun Istana Yun Tian, Feng Wuchen dan Matt Leopard muncul. Kemunculan keduanya yang tiba-tiba mengejutkan para elit Demon Rache. Aura peringkat ketiga Matt Leopard seperti gunung yang mengjulang tinggi, tanpa ampun menekan para elit Ras Iblis. Feng Wuchen. Macan tutul gila. Macan tutul gila ada di sini. Penjaga Moki. Gila. Macan tutul gila. Para elit Demon Rache mulai berteriak panik. Penjaga Moki. Feng Wuchen mengerutkan kening. Setelah bertarung dengan Ras Iblis begitu lama, Feng Wuchen belum pernah mendengar tentang orang ini. Ledakan. Di pintu masuk Istana Yun Tian, tiba-tiba terjadi ledakan. Para elit Ras Iblis yang bergegas ke Allah utama langsung terpesona oleh kekuatan yang menakutkan. Puluhan di antaranya tewas di tempat. Siapapun yang berani melarikan diri akan mati. Sebuah suara agung datang dari Allah utama. Auranya sangat agung, dan aura menakutkan telah mencapai puncak alam transformasi jiwa tingkat ke-9. Harus diakui bahwa kekuatan Ras Iblis benar-benar menakutkan. Para elit Ras Iblis dan rakyatnya sangat ketakutan. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Kamu bahkan membunuh bangsamu sendiri. Kamu benar-benar kejam. Seorang pria parubaya perlahan keluar dari Aula Utama. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat. Dia menilai Feng Wuchen dengan tatapan yang sangat tidak nyaman. Penjaga Moki tersenyum dan berkata, Selamat datang, Jenderal Besar Ras Iblis. Ras Iblis memiliki cukup banyak penjaga, kata Feng Wuchen dingin. Dia juga mengukur Moki. Mendengar ini, Moki berkata, Saya hanyalah seorang penjaga yang memimpin pasukan Ras Iblis. Status saya jauh lebih rendah daripada setan darah penjaga. Setan darah adalah penjaga agung dari ras setan, dan saya hanyalah seorang penjaga kecil. Jenderal Agung, mengapa kamu datang ke domain tyrant? Moki bertanya dengan senyum jahat. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam dirinya. Bahkan saat menghadapi aura menakutkan Matt Leopard, Moki masih sangat tenang. Tidak banyak. Lepaskan orang-orang dari pavilion artefak abadi dan klan Besuan, dan aku akan menjadikanmu General Besar Ras Iblis. Feng Wuchen tersenyum main-main.